Halo teman-teman semuanya kali ini kita adalah Halo teman-teman semuanya kali ini kita masukin materi yang tidak ada hubungannya dengan S6 tapi materi ini sangat penting sekali untuk kita pahami dan juga kita pelajari karena ketika kita sudah banyak bermain dengan sebuah API materi ini akan sangat banyak sekali digunakan materi apa itu materi ini adalah materi array dan kita langsung memulai aja kita buat satu folder terlebih dahulu di root folder ya subfolder maksud saya Nah kita beri namanya re dan kita buat satu file seperti biasa index.js nah re ini dia identik dengan kotak seperti ini teman-teman dan dalam kotak tersebut kita bisa mengisikan beragam macam tipe data bisa teman-teman bisa string number boolean bahkan array sekalipun juga bisa objek pun juga bisa Nah jadi kita langsung saya contohkan langsung aja biar dapat gambaran misalkan disini saya buat sebuah variable dengan nama siswa yang saya isi dengan sebuah array yang didalamnya ada string nama kemudian 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 misalkan umurnya misalkan jadi umur kan angka kita kasih 19 kemudian apakah dia sudah lulus kita kasih boolean yaitu false true maksudnya dan kita kasih array lagi misalkan array yang isinya itu coba gitu ya atau kita bisa kasih poli kemudian eh kita pun juga bisa menghasilkan sebuah objek teman-teman objek ya kalau objek dalam objek ini kita kasih key ID 12 nah eh ya seperti yang teman-teman lihat kita di sini banyak sekali macam tipe data yang kita bisa masukkan dalam array ini teman-teman nah terus kemudian bagaimana cara menampilkannya misalkan akan saya tampilkan di konsul langsung ya konsul.log kemudian siswa diikuti dengan kurung kotak seperti ini teman-teman dan kita isi dengan nomor indeknya misalkan kita ingin menampilkan data yang kedua ini teman-teman nah tapi eh perhitungan nomornya ini indeknya ini tidak sesuai perhitungan biasa teman-teman kalau perhitungan biasa kan kita mulai dari 123 tapi kalau dalam array ini kita mulai dari 012 dan seterusnya jadi kalau kita ingin menampilkan angka 19 ini kita bisa masukkan satu disini teman kita save kemudian kita balik lagi ke HTML kemudian kita rubah foldernya ini menjadi rei kemudian kita klik kanan open in default browser tunggu sebentar agak lemot ya oke agak lemot nah terbuka saya buka konsul nah disini muncul angka 19 sesuai dengan yang kita inginkan jadi itu dari teman-teman ya perhitungannya dimulai dari 0 1 dan seterusnya nah terus gimana cara kita menampilkan array lagi di seperti ini itu kita bisa gunakan seperti teman-teman jadi kita hitung dulu 0123 disini kita isi 3 kemudian datanya saya kasih dua misalkan ya voli cipak bola nah kita tinggal setelah kotak ini kita ikuti dengan kotak lagi kemudian diisi dengan area yang kedua ini yang mau indeks keberapa yang kita ingin tampilkan misalkan disini saya akan menampilkan voli jadi kita kasih kosong ya save saya buka di chrome lagi nah dia akan muncul data sesuai yang kita inginkan teman-teman oke jadi ini sedikit materi tentang array semoga aja teman-teman paham dan kita enggak cuma sampai disini teman-teman jadi kita akan belajar lagi materi tentang destructing array serta juga apa aja yang ada dalam apa aja metode-metode yang ada dalam sebuah array ini teman-teman oke sekian terlebih dahulu dari saya semoga bisa bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya